Saat ini kami berada di Gunung Uhud Dan ini adalah makam Sayyiduna Hamzah, Sayyidu Syuhada Disini juga ada makam Abdullah ibn Jahash Dan ada makam Mus'ab ibn Umair Radiyallahu anhum Gunung Uhud ini sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah S.A.W adalah Ruknun min Arkanil Jannah Salah satu tiang penyangga surga Kemudian Rasulullah di dalam hadith lain Juga menegaskan bahwa Gunung Uhud ini nantinya akan berada di salah satu pintu surga Oleh karena itulah jika kalian melewati Gunung Uhud Maka usahakan makan dari buah Yang ada di pohon-pohon yang tumbuh di Gunung Uhud Walaupun dari pohon yang penuh dengan duri Jadi Gunung Uhud ini adalah gunung yang mulia Gunung yang nantinya akan dimasukkan oleh Allah S.W.T ke dalam surga